Shahrini Sindir Luna Maya lewat video tiktok Shahrini Sindir Luna Maya lewat video tiktok Lagu Restu disorot saat istri Reino Barak bereaksi Penyanyi cantik yang juga istri Reino Barak, Shahrini tak ketinggalan tren selebriti papan atas tanah air untuk membuat video tiktok Pun dengan Luna Maya yang juga sering melakukannya Salah satu akun gosip membagikan video Shahrini bermain aplikasi tiktok Rupanya video itu disorot dan dikaitkan dengan kisah masalah Reino Barak dan Luna Maya Dalam video tiktok Shahrini terlihat berjalan ke arah depan sambil meliuk-liukan badannya hingga menempel ke dinding Namun lagunya menggunakan lagu berjudul Restu dan dikaitkan dengan Luna Maya dan Reino Barak Ia pun tak segan berputar-putar Mengikuti alunan lagu yang dinyanyikannya berjudul Restu Sontak video tiktok istri Reino Barak itu tersebut langsung ramai dikomentari oleh warganet Tak sedikit netizen berkomentar sinis pada video yang diduga oleh perempuan bernama asli Rini Fatima Jailani itu Bahkan beberapa netizen menyebut video tersebut dibuat untuk menyindir mantan kekasih Reino, Luna Maya Mereka menyebut pamur Shahrini menurun sehingga kembali membuat sensasi dengan sindiran tersebut Mbak Bulan makin cakep, sukses eh yang ini belum move on dari restu mulu Nikanya udah lama juga, tulis aku netizen Pesonannya udah mulai redup setelah menikah, sembung aku netizen Udah adem-adem mulai lagi nyindir-nyindir, padahal kalau udah bagi ya diem Nggak usah mancing-mancing, sahut aku netizen lain Roda berputar lho bu, jangan nyanyi-nyanyi di atas penderitaan orang lain, kata aku netizen lain Inti lagunya nyindir mbak mentan, kan dia direstui yang mbak mentannya enggak Gitu intinya imbuh netizen lain Dia udah gak kaku, jadi main tiktok seru akun netizen Seperti diketahui, duam tiktok sudah mencaler para di Indonesia Bahkan kalangan selebritas mulai dari Gisela Anastasia, Nikita Mirzani, Asyanti, hingga Luna Maya Dia juga kejanduan untuk mengupload video lipsync Mereka di akun media sosial masing-masing Jalan-jalan di Jepang, Syahrini dan Reino Barak kaget gak sengaja ketemu Luna Maya Cek faktanya Luna Maya belum lama ini terbang ke Jepang untuk urusan pekerjaan Tempat dimana suami Syahrini yakni Reino Barak dilahirkan Bila Syahrini dan Reino Barak jalan-jalan ke Jepang dalam rangka liburan Sebaliknya dengan Luna Maya yang justru tengah sibuk karirnya Yang melejit hingga ke mancanegara Saat Syahrini tengah berada di salah satu jalanan yang ada di Jepang Tiba-tiba tertangkap kamera ada sosok perempuan yang mirip dengan Luna Maya Sedang berjalan di belakang istrinya, Reino Barak Apakah sosok perempuan tersebut benar Luna Maya? Belum lama ini akun Instagram at chongliwillneverdai pada hari Rabu Dimana tertangkap kamera ada penampakan mirip Luna Maya Ketika Syahrini jalan-jalan di Jepang Kuaget Ege tulis akun tersebut pada postingannya Dalam foto yang diunggah Syahrini tengah berjalan di tengah kota Jepang Yang saat itu tenuh dengan turis dari berbagai negara Ketika Syahrini unggah salah satu foto akun media sosialnya Sekilas ada sosok perempuan yang mirip sekali dengan Luna Maya Baik dari bentuk tubuh maupun rambutnya Kirain Luna Maya kata akun tersebut Sudah seperti serupa dan mirip Namun maknyatanya sosok perempuan tersebut bukanlah Luna Maya Melainkan orang lain yang tidak diketahui identitasnya Namun akun tersebut lagi-lagi gagal fokus kopsit Yang dikenakan Syahrini saat jalan-jalan bersama Reino Barak Yang terlihat kebesaran hingga kedodoran Enowain pinjem baju apa beli KW bingung sama ukuran kalau beli yang S Badan XXXL kalau beli X4L akhirnya kepanjangan di tangan sampai dilipat lagi 8 cm itu kira-kira ujar akun tersebut Rupanya foto Syahrini yakni istri Reino Barak Yang tak sengaja bertemu mirip Luna Maya yang diunggak ulang oleh akun tersebut mendapat perhatian dari netizen Terbukti banyaknya tanda suka dari 515 orang Puluhan berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan Namun kebanyakan dari mereka menciti Reino Barak dan Syahrini Yang tidak berani bertemu Luna Maya Kirain Luna Maya eh pas noleh baru nyadar kalau ciaful dan suaranya oing 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 ujar netizen Mahar Syahrini berlian senilai 40 miliar rupiah Beberapa hari lalu Reino Barak mengungkap mahar pernikahnya untuk Syahrini ketika menggelar jumpa pers Reino Barak mengatakan hanya memberikan Syahrini mahar berupa cincin berlian dan seperangkat alat sholat Syahrini pun sempat menunjukkan cincin berlian pemberian Reino Barak di depan awak media Cincin berlian sebesar 11 karat itu juga sebagai cincin tanda ikatan pernikahan Syahrini dengan Reino Barak Bisa diperkirakan cincin berlian milik Syahrini sebagai mahar pernikahnya itu bernilai sangat fantastis Tetapi Syahrini menganggap mahar sebagai bentuk harga diri seorang perempuan Jika seorang lelaki memberinya sesuatu yang istimewa artinya menghargainya sebagai perempuan Mahar pilihan suami mahar itu kan harga diri wanita Jadi ketika suami memberikan sesuatu yang berharap kepada istrinya Artinya dia menghargai marwah kita sebagai perempuan gitu katanya Begitu pula dengan Reino Barak yang mengaku hanya bisa memberikan mahar perhiasan dan seperangkat alat sholat sesuai kemampuannya Maharnya sebuah cincin sama seperangkat alat sholat kan cincinnya juga bagus Saya mempunyai cuman segitu ujar Reino Barak Padahal mahar perhiasan pemberian Reino Barak itu bisa diperkirakan mencapai miliaran Hal tersebut pun dibenarkan oleh Hans Figaro sebagai ahli berlian ketika mengamati perhiasan Syahrini saat jumpa pers Hans Figaro menaksir cincin berlian Syahrini dan Reino Barak bisa dibantrol dengan harga 10 miliar rupiah secara keseluruhan Total semuanya ya bukan cuma berliannya ya Total semua ini cincin Syahrini bisa sekitar 5 miliar hingga 10 miliar rupiah Kata Hans Figaro 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 Kata Hans Figaro